Soalnya tadi Bu Yanti juga bilang tidak ada surat-surat ya gini Proses menetapkan seorang menjadi tersangka itu adalah proses yang sangat serius Itu artinya negara memiliki cek kosong ya Kewenangan untuk menahan dia, menangkap dia, menyita barangnya, melakukan upaya paksa Maka pertanyaan saya yang pertama adalah ketika proses itu Pertama ada tidak surat perintah penggeledahannya Baik itu dari kepolisian maupun dari persetujuan izin pengadilan Itu yang pertama, ada gak Bu? Tahun 2016 itu Tidak ada sama sekali, tidak ada surat apapun Kemudian yang kedua, berita acara pun tidak ada, tidak ada apapun Dapat SPDP gak surat perintah dimulainya penyidikan? Tidak ada, tidak ada sama sekali surat apapun di tahun 2016 itu Makanya kan kami pun heran kenapa tidak dilakukan sampai sekarang, tidak ada Artinya ketika itu tidak ada proses itu Jadi negara memerlukan dokumentasi itu Untuk menjustifikasi, hey apa yang saya lakukan ini sudah di proses Sudah sesuai hukum Makanya perlu ada surat-surat itu Nah kalau tidak ada surat-surat itu Maka konstruksi, konstruksi dari Pegi sebagai tersangka pada tahun 2016 itu Sangat rapuh Itu sangat rapuh Saya gak tahu apa yang akan dilakukan polisi nanti ke depan Apakah si Pegi tertangkap ini, kayaknya dia akan memeriksa ulang Saya cukup yakin kalau itu faktanya yang disampaikan Bu Yanti benar Bahwa polisi ini akan mencoba mengkoreksi kesalahan-kesalahan itu Dengan penyidikan baru, dengan membuka penyidikan baru Yaitu SPDP-nya dimulai pada tahun misalnya 2024 Nah itu bisa menjadi bahan juga kepada Bu Yanti ya Untuk melihat bahwa ini proses ini yang 2016 ini tidak boleh dipakai lagi artinya Karena dokumentasinya itu sudah tidak ada dan sudah tidak dilakukan dengan proper Nah nanti kita lihat yang di 2024 ini, apa yang dia lakukan Kalau sekarang sudah ada semua Bu? Seperti SPDP, surat perintah penangkapan, penahanan SPDP sudah ada Oh iya? Sudah Artinya betul jugaan saya Penahanan sudah ada Itu dicoba dikoreksi di tahun ini Tetapi kan artinya dia dua kali nih orang ini ditetapkan tersangka kalau mau coba dikoreksi Artinya ada dua mestinya SPDP-nya 2016 dan 2024 Nah ini yang nanti bisa menjadi bahan Bu Yanti dan kawan-kawan untuk peradilan Karena kalau ada dua SPDP dia ditetapkan tersangka dua kali ini yang mana yang betul Satu harus dibatalkan Salah satu atau dua-duanya bisa dibatalkan Tidak bisa dua-duanya sah Gitu Mbak Putri Tetap juga sekaligus Pak Fredrik Kalau menurut saya Bu Yanti maupun tim-timnya ini kan kuasa hukum yang baru Sebentar Ibu, nanti ya Ibu Boleh dilakukan setelah adanya DPO Baik, ya Ibu Silahkan Ibu silahkan Mohon maaf Pak Benerik Silahkan Silahkan Ibu Apa Ibu yang mau Ibu sampaikan? Kan dalam amat putusan sudah ditetapkan adanya DPO Tiga DPO Tapi penetapan tersangka baru ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2024 Apakah itu tidak menyalahi SOP? Baik, itu yang Ibu tanyakan Baik, ya silahkan mungkin Pak Fedrik bisa jawab Kalau masalah soal SOP Saya rasa Pak Yusuf dari Kompoles lebih ngerti dari saya Ya kan saya hanya menjawab bahwa Bu Yanti maupun tim-tim lainnya ini adalah kuasa hukum yang baru Waktu 2016 bukan kuasa hukumnya Pegi Sehingga dalam hal ini Saya berkeyakinan Penyidik tidak akan ceroboh Tidak mengeluarkan SPDP Tidak mengeluarkan surat penggeledahan Pada saat penggeledah tahun 2016 Saya yakin Tapi bagaimanapun juga Penyidik yang bisa menjawab Pak Saya nggak tahu Ya kan? Tapi kalau misalkan sekarang ditetapkan SPDP yang baru Saya belum lihat isinya bagaimana Kalau biasanya kasus yang serupa begini Umumnya disebutkan Ya itu ada misalkan menimbang daripada Setahun ini, ini, ini Dan sebagai surat TPU Kemudian berkeluarkan surat SPDP Sekarang dimulai penyidikan kebaru ketangkap gitu Kemungkinan begitu Tapi masalah soal formilnya Nah komponasi yang punya pemenang jawab lah Oke baik Mengenai pertanyaan Bu Yanti juga akan dijawab oleh Pak Yusuf Dan juga nanti Bang Aristo Silahkan Pak Yusuf Ya baik Ini kasus penanganan kasusnya sendiri Yang sudah putus pengadilan itu Di luar sekatatal ya Prosesnya itu tidak Tidak pelimpahan berkas lah Kita melihatnya dari situ saja Pelimpahan berkas dari penyidik ke jaksa penuntut umum itu Tidak langsung P24 Istilah P24 itu diterima langsung lengkap Tapi ada P19 beberapa kali Ada petunjuk-petunjuk jasa Yang harus dipenuhi Yang harus dilengkapi Itu artinya ada kecermatan dari pihak jaksa penuntut umum Dalam proses berkas penyidikan itu Nah yang kedua Kaitannya dengan SOP Ini yang kami sarankan Untuk dilakukan audit investigatif Agar akuntabilitasnya benar-benar jelas Nah yang ketiga Pada saat masih ditangani Polesta Cirebon Kalau sesuai dengan SOP kan Penangkapan dengan penetapan tersangka itu berbeda Di KUHAPI sendiri kan penangkapan koma Tersangka itu kan baru belakangan ditetapkan sebagai objek praperadilan Nah artinya penangkapan itu adalah objek praperadilan Penangkapan itu kan didasarnya oleh bukti permulaan Ketika ditangkap Ternyata buktinya tidak kuat Tidak bisa ditetapkan tersangka Sehingga harus dibebaskan Nah kan begitu Nah pada saat yang lain ini sudah ditangkap Berdasarkan bukti permulaan yang cukup oleh penyidik Didatangin lah rumah yang kemarin juga digeledah Yang kemarin penyidik Pola yang baru itu Pada saat didatangin itu sudah tidak ada siapa-siapa Sehingga ketika akan melakukan penyitaan pun sudah tidak bisa diberikan Nah itu kan masih di Polesta Cirebon Tapi kan ini dilimpahkan ke Pola Karena pada saat pelimpahan di Pola itu ada hambatan yang dihadapi penyidik pencabutan BAP Namun dalam klarifikasi kami tentu Penetapan tersangka 7 termasuk total 8 itu Tidak hanya dihasilkan pada pengakuan saksi Tapi ada alat bukti lain Itu sudah kami lihat Oleh karena itu kami menyarankan kepada penyidik yang barunya Apapun yang menjadi kelemahan-kelemahan yang lalu Itu bisa disempurnakan Sehingga terkait dengan 3 DPO yang dicari itu Benar-benar kuat pembuktiannya Itu sudah kita sarankan Waktu kita terbatas Bang Aristo Tapi saya berikan kesempatan Bang Aristo Terakhir singkat saja menjawab pertanyaan dari Bu Yanti Singkat saja Bang Aristo Jadi pertama ya Memang susah ya Untuk kita tidak Menerka-nerka tadi apa yang terjadi Karena memang ada beberapa kejanggalan Itu susah untuk kita tidak simpulkan seperti itu ya Walaupun kita apresiasi juga Polisi sudah bergerak cepat Tapi menurut saya penyidikannya ini harus transparan Dan jangan terlalu defensif Jangan terlalu defensif Yang kedua Soal tadi ini Saya pikir ini dalam prosedurnya Ini ada 2 kali orang menjadi tersangka Kenapa? Yang pertama Ketika diterbitkan DPO Syarat penerbitan DPO itu Dia sudah harus jadi tersangka Artinya dia sudah tersangka pada waktu itu Tapi tersangkanya ini tidak diikuti Dengan proper procedure Seperti surat-surat tadi Nah sekarang Ketika ini viral Dia tersangka lagi Tadi dugaan saya dikoreksi Nah ini menjadi 2 nih Ada 2 status tersangka Jadi inilah sebenarnya yang nanti Harus dijelaskan Dijelaskan Statusnya apa Berarti DPO Buktinya apa Dan sekarang apakah melanjutkan status ini Atau baru Menyidik baru Kalau tidak Susah publik Untuk tidak bertanya-tanya Mohon maaf Baik Semoga pertanyaan Bu Yanti Tadi juga terjawab Ibu-ibu terima kasih Sudah meluangkan waktu Dan juga memberikan keterangan kepada kami Pak Yusuf terima kasih Pak Yusuf terima kasih Pak Pandri juga Terima kasih semuanya Peran arah sumber Setelah jodoh Agita Malika juga akan menyajikan Rangkaian data Masih juga terkait dengan Kasus pembunuhan Vina dan Eki Sesaat lagi Silahkan Agita Betul sekali Pupi dan juga pemirsa Sesaat lagi Kita akan menghadirkan informasi Mengenai penggalian Dan keterangan tentunya Dari pihak kepolisian Yang masih terus menggali Keterangan dari sejumlah saksi Kita akan hadirkan Selengkapnya Saya Jada Pemirsa Tetaplah bersama kami Terima kasih Selamat menikmati